Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hammerhead TV Gimana-gimana? Seara gue udah bagusan belum? Gue nyoba recording di laptop, pake mic, gila, keren banget gue rasanya Kayak youtuber-youtuber profesional, anjoy Oke, gue usah bas-sabasi Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang informasi yang sangat Apa ya? Menarik, menyenangkan, dan membuat kita semua tidak sabar Apa informasi itu? Informasi ini menyangkut dengan anniversary yang selalu kita tunggu-tunggu Dan mungkin diantara kalian ada yang nanya ya kan Bang, anniversary itu ada apa sih emang? Kok kayaknya ditunggu-tunggu banget Ya seperti namanya lah ya, anniversary Berarti, apalagi sekarang kan udah ke-6 ya Ulang tahun ke-6 OPTC Ya masa gak dirayain dengan sesuatu yang wah sih gitu kan Kayak kita mau ulang tahun aja pasti ngerayain inilah, ngerayain itulah, bagi-bagi makanan lah atau segala macem ya Mungkin dengan caranya masing-masing Ya apalagi game yang dimainin banyak orang gitu kan Pasti mereka bahkan ngasih sesuatu yang menarik Dan itu adalah Ini dia Banner anniversary yang ke-6 Munculin karakter-karakter super sugo face Garis bawah ya Super sugo face Bukan sugo face biasa Jadi banner ini dibagi menjadi 3 part Part 1, part 2, part 3 Dimana setiap bannernya ini Apa namanya Waktunya tuh beda-beda Jadi gak barengan muncul tiba-tiba tiga gitu Enggak Jadi pertama part 1 dulu Dan setiap partnya juga mengandung Karakter yang di rate upnya tuh beda-beda juga Yang part 1 tuh ada Luffy Sanji Ya Luffy Sanji sih Yang paling utamanya ya Terus part 2 nya ada 3 sweet commander Sama peros peros tuh nyempil di atas Sama di Mana sih nih Part 3 nya ini ada Germa 66 Yang isinya ada 5 karakter Nah Disini yang Apa namanya Setelah kita melakukan update besar-besaran Ya kan Kan ada namanya Kan karakter biasa nih Karakter satuan ya kan Ada karakter satuan Terus ada Double karakter yang kata bisa di switch-switch gitu kan Nah sekarang ini muncul Sekeluarga men Kalau Luffy Sanji ini masih Masih double karakter Hitungannya bisa-bisa di switch Terus si 3 sweet commander ini 3 karakter dalam satu Satu apa namanya Satu Satu car Satu kotak Dan si Germa 66 ini 5 5 karakter dalam satu car Jadi kalian gak dapetinnya Satu-satu kayak misalkan Katakuri dulu Atau cracker dulu Atau smoothie dulu Enggak Jadi kalian misalkan dapet Si ini nih Karakter ya Langsung dapet tiga-tiganya Gue gak ngerti gimana Sistem mainnya Ntar Apa Kayaknya kayak Kayak ini deh Kayak Luffy Strawhead Pirate Strawhead Pirate Yang hasil dari Lawan Spandam dulu Gue gak sempet lawan Karena susah Nah pokoknya gitu Ada tiga part Dan masing-masing part Memiliki Eksklusif karakternya Masing-masing Tadi gue bilang kan Mereka gak barengan ya Mereka itu Terdiri dari tiga part Yang part pertama itu Mulai dari 25 Februari besok Sampai 4 Maret Tapi kan karena kita GMT plus 7 Dan Seperti yang kita ketahui Resetnya tuh kan jam 7 ya Mungkin bakal baru ada Itu tanggal 25 Tapi jam 7 malam Kayak gitu Baru mulai nih Sekarang aja tadi Abis update 36 MB Kalau gak salah tadi Nah Anniversary ini Kenapa spesial juga Karena Rate Sugonya tuh Dinaikin jadi 15% Jadi kalian bisa Dengan mudah Mendapatkan Sugo Diharapkan begitu Kalau kalian gak dapet Sugo sih Kayaknya Lek kalian kesedot Di tempat lain Terus ada New Sugovest eksklusif Luffy Sanji Sweet Commander Dan Germa 66 Kayak tadi yang gue bilang Luffy Sanji Sweet Commander Sama Germa 66 Ini Per ini tuh Satu karakter guys Nah Per ini tuh Satu karakter Gak beda-beda Terus ada Super Sugovest eksklusif Goldy Roger Dan Kozuki Oden Kembali Jadi Kan sebelumnya ada nih Banner Countdown Anniversary Itu sebenernya bukan 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 apa ya Bukan gimana-gimana sih Lebih ke bait Biar orang-orang tuh Span gem disitu dulu Karena muncul Roger Sama Oden lagi nih Oh gue Gue belum dapet Gue gacha Gue gacha Gacha Sampai dapet Nah terus Tiba-tiba Besok anniversary Ada lagi Lebih keren lagi Dan lebih naik lagi Ini nih Apa namanya sih Ratingnya Change-nya Bukan rating Terus ada karakter baru Yaitu Nami dan BG Kapo BG Kapon apa Kapo Gue lupa namanya Nah ini Si Nami ini Sama si BG yang disini Kan setiap ini ada kan Nah Itu berarti karakter baru Tadi tanggalnya udah Eh baru par 1 ya Par 1 tanggal 25 Februari Sampai 4 Maret Par 2 4 Maret Sampai 9 Maret Par 3 9 Maret Sampai 19 Maret Ya lumayan lah ya Lama Sebulanan Terus Kayak biasa Setiap kita ada banner baru Pasti ada namanya Multipool Ya kan 10 plus 1 Yang harganya Biasanya 50 gem Dan Biasanya Plus 1 nya itu Ada Last wanted poster nya Itu pasti Ini apa namanya Sugo Itu kan Ada jaminannya Nah Di anniversary ini Pasti akan lebih dari itu Jaminannya Oke Kita bacain aja Step 1 Itu Cost 30 gem Kayak biasa Terus Apa namanya nih Yang kedua Multi kedua Buat part 1 itu Last poster nya Itu dijamin Dapetin si Nami Atau si BG Si karakter baru itu Terus Part 2 nya Multi kedua Dapet New 5 star Perospero Nih si Ini nih Dapet Udah dijamin Terus Multi kedua Part buat part 3 Itu Last wanted poster nya Itu Sugor rare karakter Biasalah ini Multi ketiga Dan kedua Tiga Last poster Is guaranteed To be selected Sugor rare karakter Jadi Udah pasti meta Di Pool ketiga Pool keempat 8 12 16 20 Dan 24 Itu harganya Satu gem Satu gem Tapi gak ada jaminan Apa-apa Tapi Masih bisa Untung-untungan Kenapa? Karena 15% Sugor rare karakter Naik Change nya Jadi 15% Misalnya game-game lain Kan ini Apa namanya? 0,018 Gitu kan ya Ini Enggak Banyak Jadi Kayak kita dimanja Sekali disini Tapi Sangat Disuruh nguli Untung ngumpulin Gem nya Terus Multi ke 5 11 18 22 Last poster Is guaranteed To be Sugor rare karakter Biasa aja Multi ke 6 10 15 19 Last poster Red boosted karakter Or Sugor rare karakter Kayak biasa juga Sama Multi ke 7 Dan 9 Semua Postor yang kita Pull Rate nya Naik Jadi 30% Multi Pull ke 14 Semua Postor yang Kita Pull Naik 12 kali lipat Jadi 60% Rating nya Jadi bisa Dalam 1 Pull bisa Sugor rare Semua Bisa Tidak ada Yang tidak Mungkin Terus Multi Ke 25 Untuk part 1 Pasti dapet Luffy Sanji Part 2 nya dapet Sweet Commander Part ketiganya dapet Germa 66 Ya kali Sampai Multiple ke 25 Ada spread amat bang 25 kali Misalkan Anggap aja Satunya 50 Ya 25 Kali 50 2 kali 5 5 5 2 7 100 Eh 1250 Gem Dipakai Untuk 1 banner Itu kalau Misalkan Anda Orang kaya Dan Uangnya Mengalir Seperti Kedipan mata Itu gak masalah Tapi kalau Seperti saya Masih kuliah Mencari kerja part time Ya kan Tidak dianjurkan Kita berpegang teguh Pada prinsip F2P BTW Free to play Jadi muli aja Dan Kita mendapatkan gratisan Baru gue bilang Free to play Kita mendapatkan gratisan Multi Multi Pull Ya Sebanyak 6 kali Multi Tapi Tanggalnya beda-beda Sini Tanggal 25 Sampai 26 Eh 25 Sampai 27 Terus 4 Sampai 6 9 Sampai 11 Maret Ada 6 kali Multi pull gratis Ini tuh Maksudnya 25 Sampai 26 Itu Hitungannya Gratisannya tuh 2 hari sekali Jadi tanggal 25 Sama 26 Kalau misalkan Kalo udah pull Di tanggal 25 Yang gratisannya Yaudah 26 nya Gak bisa dipakai lagi Karena udah Udah dipakai Tanggal 25 Nah terus ntar ada lagi Tanggal segini Pokoknya 2 hari sekali lah Multi pull nya Yang gratis Udah mau gratis Sering banget lagi Ya kali Dikasih gratis Sering-sering Masih dikasih jeda lah Nah terus Diri gratisan ini Yang muncul Hanya Karakter Sugoves Bukan Super Sugoves Kayak Si Roger Sama Oden Karena mereka Ini Hitungannya Super Sugoves Karakter Super Sugoves Itu apa aja Karakter Super Sugoves Itu Kayak tadi Oden Roger Luffy Sanji Sweet Commander Germa 66 Sama Lagi ya Nggak tau Pokoknya Itu aja Yang gue tau Pokoknya Yang kayak gituan Nggak bakal muncul Dari gratisan Tapi Kayak Karakter-karakter Sugo Yang bisa kalian mainin Masih Masih bisa muncul Oh ini Hitungannya Super Sugo ya Iya Terus Ada lagi Tanggal 25 Tanggal 20 Sampai 20 Maret Eh 25 Februari Sampai 20 Maret Itu di Rally Bazar Ada Karakter Sugo Kalian bisa beli Seharga 75.000 Poin Kan biasanya Soalnya di Rally Bazar Cuman ada Item-item Kayak Tiket Terus Buat upgrade Terus Buat Apa lagi ya Buat upgrade Super evolusi Sama kapal Nah tapi Disini kita akan Bisa membeli Karakter Sugo Atau Super Sugo Dengan harga 75.000 Poin Per Karakternya Jadi kalian disini Milih sendiri Milih sendiri nih ya Bukan gacha nih Kalian pilih tentuin Bener-bener Mana yang bener-bener Kalian butuhin Atau Yang dibutuhin sih Lebih kebutuhin Bukan ke pengen Kalau pengen mah Belum tentu butuh Tapi kalau butuh Ya belum tentu pengen juga sih Ya bebas lah Suka-suka lo Pada Kalau gue sih bakal ngambil ini Blackbird Soalnya ini Udah 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 Belum Ini bagus Tapi ntar aja lah Udah Udah Belum 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 Udah Udah Belum 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 Udah Anjay Banyak juga ya Mudah-mudah Tapi Mostly Gue pakenya Si Cape Sugar Paling sering gue pake Sugar Karena dia Ultinya Keren Berbeda dari yang lain Autotap Anjay Kayak gitu aja ya Udah cukup kan ya Informasinya ya Yang Rally Bazar Soalnya masih ada nih Tapi kalau kalian mau Udahan gak masalah Masih mau lanjut Oke Lanjutin Disini ada Buat Colosseum Ya Colosseum Tingkat keselutan chaos Tingkat keselutan chaos Ini Ada karakter eksklusifnya Yaitu Okiku Okiku doang sih Yang eksklusif Yang baru ya Terus Ini bakalan Menjadi Karakter Colosseum Eksklusif terakhir Karena Bakalan diganti Sama Karakter arena Gue gak ngerti sih Maksudnya Arena Arena Player versus Player Apa gimana Gue gak ngerti sih Masih belum ada info Terus Apalagi ya Oh ini dia Out Colosseum unit Jadi karakter Colosseum Kan ada yang bagus Ada yang jelek ya Maksudnya gak jelek-jelek Sama sih Maksudnya Ya Maksudnya Gak terlalu bagus lah ya Nah itu bakalan Muncul secara Permanen Di Reprise Palace Ini apa juga Gue gak tau Tapi yang jelas Kita tunggu aja Di update 10.2 Karena 10.1 Sekarang ya Nah terus Disini Ada lagi 6th anniversary Ship Kayak biasa Di anniversary sebelumnya Gue masih ikutan Kalau gak salah Anniversary Setiap anniversary itu Pasti bakalan ngasih Kapal Kapal buat ngeboost Macem-macem sih Buat ngeboostnya Pasti dapet Tapi Kayak yang udah gue bilang sebelumnya Kapal anniversary itu Bakalan ngeboost Cuman saat event doang Saat anniversary Berlangsung Selain itu Yaudah dia cuman Jadi koleksi doang Karena boostnya cuman Udah diilangin lah Udah di nerf Abis itu Ini nanti Bisa kalian dapatkan Dengan mudah Dan Udah setau gue sih Udah langsung max level Dan buffnya apa aja Buffnya itu Setau gue Sepengalaman gue Dan berdasarkan informasi Yang ada disini Itu Bakalan ngeboost XP kita Sebanyak 3 kali Ngeboost attack Sebanyak 1,5 kali Kayak biasa Dan full charge special At the start of the adventure Jadi Spesial crew kita itu Langsung Apa namanya ya Langsung penuh Di awal battle Gak usah Stalling-stalling Dan Kayak biasanya juga Yang gue tau Apa namanya Kapal dari anniversary itu Dia gak langsung Buffnya tuh muncul Tiga-tiganya gitu Ini kan ada tiga ya Ada XP Ada attack Eh XP Attack mau dibiasa XP sama Full charge special Ada dua ya Tapi biasanya ada tiga Sama satu lagi Barry Nah Gak bakal langsung Tiga-tiganya muncul Pasti bertahap Kayak misalkan Gold dulu Terus Barry dulu Eh gold dulu Gold dulu Abis itu XP dulu Abis itu full charge Abis itu baru Tiga-tiganya muncul Di akhir Tergantung sama periodenya Jadi ada tanggalnya Cuman disini belum ada Keterangannya Jadi mari kita tunggu Update-annya Terus disini Kayak biasa juga Setiap ada Event gede Pasti bakalan ada Tempat buat Farming Manualnya Buat Upgrade Special Apa namanya Special level Kayak biasa lah ya Kemarin juga ada Kok di Si Mihawk Laos sama si Sengs Terus disini Dari tanggal 25 Sampai 18 Ya ini Si siapa namanya Si manualnya Oke Lanjut lagi New class Soulkingbrook Ada class karakter baru Yaitu Soulkingbrook Dari tanggal 25 Sampai 18 Maret Kayaknya bagus sih Special The Reduce Enemies Ini Oke Nanti aja ya Ini ntar aja Pas udah rilis Beneran Karena Menurut gue Belum terlalu penting Karena Ya Class jarang ada yang mainin kan Terus ada Lottery There will be multiple part More info about that Oke Jadi Setiap harinya Kita bakal dikasih Ini Quest Bukan quest map Map lottery Jadi mainin aja Terus dapet 1 gem Semakin sering kalian Mainin mapnya Ya sehari 1 sih Pokoknya sering dateng aja Sering mainin Habis itu Nanti di akhir event Bakal digacha Siapa yang akan mendapatkan Apa sih namanya Rainbow gem Intinya gacha juga Tapi setiap hari kita dapet 1 Lumayan kan 1-1 Gratisan juga Terus ada event baru Face off Luffy vs Sanji Disini Oh kita harus sering Sering Apa namanya nih Sering-sering Ah Kelarin Kelarin eventnya Jadi Sini kan ada 3 tingkat kesulitan Kalau bisa dilihat dari sini ya Udah bintang 3 Bintang 6 Bintang 9 Nah tapi disini Tulisannya itu Setiap kita kelarin Satu kali Setiap kita kelarin Satu kali Dapet 1 hadiah Dua kali Dan seterusnya Dapet hadiah Lagi Terus 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 Ini kok ada lagi sih Face off vs Oh Oh ini Versus Sanji Ini versus Luffy Oh iya gitu Nah Aduh Capek gue tau Oke Jadi disini Nggak tergantung sama Difficulty yang kita Apa sih Kalahin Tapi Kalian kalau misalkan Merasa kesulitan Di bintang 6 Dan bintang 9 Kalian Kelarin aja Di bintang 3 Itu hitungannya Udah kehitung 1 kali Dan berkali-kali Kalian lakuin Kalian dapet Hadiah Yang paling bagus Disini 1 kali Efek pen Ink bottle S Ya gitu sih Udah gitu doang sih Maksudnya Kayak biasanya kan Hadiah tertinggi Itu Hadiah terbaik Berada di Tingkat kesulitan tertinggi Nah Cuman kalau sekarang Nggak nih Jadi kalian mau Farming di bintang 3 Nggak masalah Cuman Hitungannya Berapa kali Kalian kelarin Event tersebut Kayak gitu Dari Eventnya ini Dimulai dari Tanggal 25 Sampai 4 Maret Nah tapi kan 6 Iya bener ya Eh bener Yang bener Yang bener Tanggal 25 Sampai 4 Maret Oke 2 adventure Available Each will feature Bintang 3 Bintang 6 And bintang 10 Difficult Clear all of them To get 2 gem Ya bener sih Kayak biasanya juga Kalau kita kelarin Sampai yang Bintang 10 Pasti dapet 1 gem Tapi karena ini ada 2 Versus Luffy Sama versus Sanji Ya masing-masing Pasti bakalan ngasih 1 gem Dan Adanya di total Jadi 2 gem In this adventure You can get points Based on the drops You get And obtain Luxurious Personal Reward Oke Kayak waktu Apa ya Roger sama Odin ya Kalau gak salah ya Jadi setiap kita kalahin Kita dapet point Point based on the drop Oh pointnya bukan Berdasarkan ingat kesulitan Tapi berdasarkan Dropan yang didapat Jadi terus bisa dapet Obtain Luxurious Personal Reward Jadi ini hitungannya Personal Reward Personal Bukan Seluruh player OPTC Jadi kalau kalian mau dapet Hadi yang banyak ya Harus kerja keras Oke terus 2 new F2P Karakter will be obtained By this event Carrot sama Cobro Oke kita mendapatkan 2 karakter gratisan lagi Yang harus dikita kuli Yaitu Carrot sama Cobro Bisa Menjadi Apa namanya Alternatif Karakter lain Kalau kalian gak dapet Karakter yang bagus Ya namanya F2P ya Ya harus kerja keras lah There will be Chopperman Mission Available Oke Kayak biasa Kalau event-event gede Kayak yang sekarang kan Ada Black Blade Training Sama Tragic Country Conflict Itu kan ada eventnya juga Di Chopperman Apalagi anniversary Masih ada juga Oke Beritanya cuma sampai sini doang Gak ada lagi beritanya Gue berharap Di anniversary kali ini Gue mendapatkan karakter yang Yang bagus lah ya Bagus Kayak Maksudnya bagusnya signature gitu Entah itu Roger Entah itu Lusan Entah itu Ya pokoknya entar Roger sama Lusan sih Sweet Commander Sama Germa Gak terlalu berharap Gue juga gak tau ininya apa Ya Moga kalian juga Bisa mendapatkan karakter yang kalian inginkan lah ya Oh iya Gue Kalau gak salah Tadi liat Ada yang Comment Lord Upi main OPTC Terus gue liat Di Lutpi Alimawan Ternyata dia main OPTC juga ya Baru tau gue Semoga dengan Semoga dengan Si Lutpi Alimawan main Apa namanya OPTC Channel gue juga bisa Ikutan Ikut kena Cipra Tanah lah ya Karena gue juga disini kan Channel gue memberikan tips Untuk para pemula juga Jadi kayak Banyak yang keinfluence Gara-gara Bang Lutpi Terus lari ke channel gue Buat liat Tutorialnya gitu Semoga saja begitu ya Amin Oke Sekian aja Info yang bisa gue kasih Semoga Bisa bermanfaat Buat kalian juga Sekian dari Gue Kinetics Mundur diri Eh gak salah-salah Kok kinetics sih Oke mungkin gitu aja Informasi yang gue bisa kasih Dan semoga bermanfaat Buat kalian Sekian Hammerhead Untuk diri Stay still With your head Semoga beruntung Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax